Semarak Hari Batik, pagi ini hampir semua warga yang saya temui mengenakan batik. Nah, berita Semarak Hari Batik ini akan menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Reza Helmi bersama timnya Pertugas, terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Pagi hari tak lama setelah matahari terbit dan selesai menyiapkan sarapan untuk keluarga, sejumlah wanita lansia di jalan Meruyung, Kabupaten Banyumas bergegas menuju ke tempat mereka bekerja, Sentra Pembuatan Kain Batik. Salah satunya Nisem, sejak tahun 1980-an, wanita 65 tahun ini menjadi pembatik bersama sejumlah temannya yang rata-rata seusia dengannya. Banyak juga yang kayak apa sih, udah nggak ada pekerjaan, kayak gitu, kayak misalnya suaminya pun ada yang di sini kerja suami istri juga ada, terus kemudian yang kayak anaknya gitu menurunkan juga ada, tapi itu nggak banyak sih.